Selagi Anwar Usman berada di MK sebagai hakim, tidak mungkin tidak akan ada pengaruhnya di sana ketika nanti terjadi gugatan kepada MK. Yang digugat itu nanti katakanlah pasangan Prabowo Gibran atau nanti yang menggugat adalah pasangan Prabowo Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jumpa kembali dengan saya Busta Minarda, sahabat BN, ada yang sepertinya terlupakan oleh kita semenjak hingar-bingar kampanye berlangsung. Khususnya semenjak debat capres yang berlangsung hari Selasa malam lalu. Semenjak debat itu berlangsung, semenjak kita menyaksikan bagaimana garangnya capres nomor dua Prabowo Subianto dengan suara keras kepada Ani Sosedan dan juga kepada Ganjar Ponowo, Kita melupakan hal yang sangat penting apa itu kita lupa sekarang dengan situasi mahkamah konstitusi. Setelah MK-MK memutuskan memberhentikan Ketua MK Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK, Kelihatannya publik telah senang sampai di situ. Padahal yang perlu kita pahami bahwa Anwar Usman hanya berhenti dari kedudukannya sebagai Ketua MK, bukan berhenti sebagai Hakim MK. Memutuskan, menyatakan, Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi Sebagai mana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, Prinsip Ketidakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepandasan dan Kesopanan. Dua, menjatuhkan sanksi pemberhentian dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim terlapor. Tiga, memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Empat, Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan Hakim terlapor sebagai Hakim Konstitusi berakhir. Lima, Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisian hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPRD, PD dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari 3 orang pendapat berbeda, 1 orang. Saya persilakan. Apakah putusan MKNK yang memutuskan bahwa Anwar Usman tidak boleh ikut dalam proses rapat-rapat tentang yang berkaitan dengan Cawapres Gibran? Anwar Usman berarti dia tidak akan punya pengaruh di MK. Perlu kita ketahui, selagi Anwar Usman berada di MK sebagai Hakim, tidak mungkin tidak akan ada pengaruhnya di sana ketika nanti terjadi gugatan kepada MK Kita yang digugat itu nanti katakanlah pasangan Prabowo-Gibran atau nanti yang menggugat adalah pasangan Prabowo-Gibran. Dan kita juga harus meyakini bahwa dari 9 Hakim MK sekarang ini, kita tidak yakin bahwa hanya 1 orang Anwar Usman saja yang tidak netral, tidak yakin kita. Setidaknya ini terlihat dari hasil putusan MK nomor 90. Kalaulah pada putusan MK nomor 90 itu, hanya 1 orang Hakim Anwar Usman saja yang setuju waktu itu dengan putusan MK nomor 90 itu, tidak akan mungkin putusan MK nomor 90 itu keluar. Tetapi ini kerana lebih banyak hakim yang setuju dengan putusan MK itu dibandingkan dengan yang tidak setuju. Maka putusan MK nomor 90 yang melempangkan jalan Gibran menuju Jopres itu bisa diloloskan. Makanya kita harus memaklumi bahwa saat ini harus kita yakini bahwa Hakim-Hakim yang pro dengan Anwar Usman masih lebih banyak dibandingkan dengan Hakim yang tidak pro dengan Anwar Usman. Artinya apa? Hakim MK itu sekarang ini mungkin perlu kita yakini banyak yang pro Gibran dibandingkan yang netral. Sahabat BN, jika saja Hakim-Hakim MK ini masih dalam posisi seperti sekarang, Sangat sulit agaknya publik atau rakyat nanti mempercayai putusan MK itu ketika nanti gugatan pipres khususnya dan gugatan peminum pada umumnya dibawa ke MK. Sahabat BN, ini merupakan persoalan yang perlu agaknya dipikirkan dari sekarang. Bagaimana nanti jika publik atau rakyat tidak percaya dengan hasil putusan MK yang memutuskan hasil perkara gugatan pipres nanti. Demikian juga dengan gugatan pemilu eksilatif. Kenapa ada ketua partai sekarang yang juga kepunaannya Anwar Usman yang anaknya Jokowi Dodu. Jangan sampai nanti rakyat tidak percaya dengan hasil putusan MK yang mengadili perkara gugatan pipres atau gugatan pilih pemilu eksilatif nanti. Karena rakyat masih melihat hakim-hakim MK itu ada memiliki keberpihakan. Tidak dapat dibayangkan nanti jika rakyat tidak percaya dengan hasil pemilu karena rakyat menganggap pemilu curang. Dan tidak dapat kita bayangkan pula kalau rakyat nanti tidak percaya dengan hasil putusan MK yang mengadili gugatan pipres dan pemilu eksilatif. Sahabat BN, sekali lagi perlu agaknya dipertimbangkan apakah hakim-hakim MK ini perlu diganti menjelang diajukannya oleh pihak peserta pemilu atau pipres. Gugatan pada MK nanti sehingga hakim-hakim yang mengadili gugatan pipres dan pilih nanti benar-benar bersih dari kecurigaan rakyat bahwa mereka berpihak. Bahwa mereka tidak netral. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!